Assalamualaikum sahabat bimbing, gimana keadaannya hari ini? Semoga kalian selalu sehat and always be happy Hari ini saya mau masak beef teriyaki Masakan simple, gampang dan bahannya juga mudah Langkah pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya Disini saya ada daging slice Disini dagingnya beratnya 500 gram Tapi saya tidak pakai semuanya Dan kita butuhkan kecap manis, kecap asin, saus tiram dan saus teriyaki Untuk aromatiknya disini perlu daun salam, daun jeruk, bawang merah, bawang putih dan bawang bombay Untuk bawang merah dan bawang putihnya disini mau saya chopper Disini akan saya chopper kasar Kalau kalian mau ulek ataupun dicincang juga boleh ya Selanjutnya saya mau iris 1 buah bawang bombay Bawang bombay ini nanti akan kita masukkan di bagian terakhir Supaya tidak terlalu lembek untuk bawang bombaynya Jadi ketika dimakan masih keringis-keringis Kita mulai masak ya Panaskan minyak ke dalam wajan Kemudian bawang merah dan bawang putih yang telah dicopper Kita masukkan Aduk hingga merata Sehingga wangi dan tidak bau lango Masukkan aromatik Masukkan 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk Untuk daun salam dan 2 lembar daun jeruknya diaduk terus Dengan bawang merah bawang putih Tumis bersama Terima kasih telah menonton! Kalau bumbunya sudah kecoklatan, wangi dan matang Tinggal kita masukkan aja daging slice-nya Aduk daging bersama bumbu Sehingga bumbunya ini meresap ke dalam dagingnya Baru nanti kita masukkan air sedikit demi sedikit Kalau airnya sudah dimasukkan seperti ini Masak yang gak mendidih Baru kita masukkan bumbu perkecapannya Masukkan 1 sendok kecap manis 1 sendok saus teriyaki 1 sendok kecap asin Dan 1 sendok saus tiram 1 sendok kecap manis 1 sendok person selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya untuk kalian yang suka pedas beef teriakinya bisa juga ya dipakaikan dengan cabai rawit karena ini saya masak untuk anak-anak jadi tidak saya pakaikan cabai rawit Masya Allah ini wanginya udah bener-bener enak banget dan tadi udah dicobain rasanya tuh bener-bener mirip dengan rasa-rasa beef teriakinya yang ada di rakan yang biasa ada di Yoshinoya ataupun di Hokpen beef teriakinya ini masakan simple gambar ini juga mudah gak perlu ribet-ribet dan cukup disediakan dengan bawang merah, bawang putih dan bumbu-bumbu perkecapan selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah matang seperti ini tinggal kita sajikan aja ke dalam periks aja ya ini dia beef teriaki ala bimini jam razan masakan simple, gampang, mudah dan juga satu-satut cepet banget masaknya terima kasih yang telah menonton wassalamualaikum babai next video jangan lupa like, komen, subscribe and share ke teman-teman kalian bye-bye